Pemirsa tak mau dituduh memiliki ilmu sihir dan santet pasangan suami istri di Banyuwangi, Jawa Timur menjalani Sumpah Pocong. Pelaksanaan Sumpah Pocong yang digelar di sebuah masjid tersebut di hadapan pejabat Muspika dan disaksikan ratusan warga. Pasangan suami istri bernisai SR dan SM, warga Desia Sidowangi, Kecampatan Wongsoro, Jawa Banyuwangi, Jawa Timur, hari selesai menjalani Sumpah Pocong di sebuah masjid setempat. Layaknya jenazah, SR dan SM dibalutkan kapan dan membaca sumpah menindukan perkataan tokoh masyarakat yang menyumpah. Pasutri ini meminta di Sumpah Pocong, lantaran dituduh memiliki ilmu santet dan sihir oleh warga setempat yang tak lain adalah saudaranya sendiri. Tuduhan tersebut bermula, lantaran terdapat tiga anggota keluarga dekatnya menderita sakit yang dinilai tidak wajar. Menurut Kepala Desa, kasus yang telah meresahkan warga ini telah diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Sebenarnya sudah saling memaafkan, saling mengerti bahwa yang menunggu juga salah ketika melakukan tubuhan daripada yang terdapat. Dan mereka ini kan masih ada hubungan saudara dan di balai desa itu sudah sepakat tidak ada masalah. Jumat yang dituduh ini minta satu hal, yaitu minta agar Sumpah Pocong untuk memulihkan namanya. Usai pelaksanaan Sumpah Pocong tersebut, ratusan warga desa yang sejak pagi telah memadati masjid Babul Muntakin ini langsung memubarkan diri. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, Ainyus, melaporkan.